AIAP Deep Learning Technology Oke, mungkin tadi sudah mendengar dari Pak Arianto sudah menjelaskan sedikit tentang Hikrobot Nah, kita ini pusatnya di China, tepatnya di Hangzhou Hikrobot ini tuh sebenarnya perusahaan dari China dia anak perusahaan dari Hikvision mungkin bapak-bapak sekalian udah tau Hikvision itu perusahaan nomor satu CCTV di dunia Nah, untuk sales performance-nya sendiri kita dari tahun ke tahun mencapai annual growth sebesar 60% Dan ini untuk R&D kami kita ada dua R&D satu di Hangzhou, satu lagi di Xi'an R&D Center kami jadi bapak-bapak gak usah khawatir kalau misalkan nanti terkait ada update firmware ataupun mungkin ada update dari sistem mesin visionnya kita menyediakan dari Hangzhou dan Xi'an kita siap sedia untuk segala kebutuhan dari mesin vision atau inspection system di QC, logistik, e-commerce, dan lain sebagainya Kemudian ini adalah milestone kami kita sudah dari tahun 2014 Pak untuk establish mesin vision departmentnya kita mengeluarkan pertama kali untuk Geek-E atau area scan camera kemudian step by step kita mulai men-develop yang namanya mobile robot jadi kita ada dua lini, mesin vision dan mobile robot dan sampai pada tahun 2021 kita menerapkan atau men-develop the first 600 megapixel industrial camera dan di tahun ini tepatnya di akhir tahun itu akan muncul 3D camera sorry, di bulan Oktober ini sudah ada 3D camera yang namanya laser profile camera oke, kemudian ini yang tadi saya sudah sebutkan kita ada dua lini yaitu mesin vision dan mobile robot mesin vision terdiri dari apa aja sih ada 2D vision, frame grabber, smart 3D software, dan lain sebagainya untuk Geek robot sendiri saat ini kita sudah tersebar di seluruh dunia khususnya Eropa, Asia, Australia, dan Amerika dan kemudian kita juga telah tersebar untuk dari HQ-nya kita untuk HQ-nya sendiri ada di China kemudian kita ada punya distribusi di Geek robot Korea, Singapura, dan juga Netherlands oke untuk manufaktur-nya tersendiri kita mulai dari segi kamera, mobile robot handheld scanner, kabel, lens, lighting, dan lain sebagainya kita manufaktur di Geek robot itu sendiri jadi semuanya dari A sampai Z kita manufaktur sendiri oke, untuk sertifikasinya Bapak juga gak perlu khawatir karena kita udah dilengkapi dengan ISO-ISO dan lain sebagainya oke, untuk penghargaan juga kita telah mendapatkan penghargaan dari Best Intralogistic untuk Evoi Award 2023 dan kemudian untuk event-nya sendiri kita melakukan seperti ini untuk ACS Group ada partnership ada exhibition juga di berbagai negara school tour dan online training kemudian ini adalah partner-partnership kami mulai dari automobile sampai ke e-commerce ada Toyota juga sudah pernah pakai Honda Yanfeng untuk medicine ada Alpro terus kita kemudian juga untuk dari segi F&B kita lagi mengerjakan di Unilever itu untuk pembacaan monocolor atau barcode barcode reader itu ada 10 lain produksi yang nantinya kedepannya akan berlanjut lagi untuk pembacaan absence presence atau dari produk RINSO oke yang tadi saya bilang kita ada di mesin vision dan mobile robot untuk mesin vision sendiri kita ada lebih dari 60 produk series Pak dan 1.800 lebih untuk dari segi model-modelnya oke ini untuk mesin vision kita bagi menjadi tiga biar mungkin customer gak kepusingan soalnya terlalu banyak mesin vision atau seri-seri dari kami yaitu ada 2D vision yang pertama yang kedua ada smart and ID dan yang ketiga ada 3D vision smart sorry 2D vision ini adalah industrial camera yang terdiri dari area scan camera dan line scan camera kemudian smart and ID ada smart camera dan smart code reader untuk smart camera nanti bisa dilihat di boot kami untuk smart code reader juga kemudian ada 3D vision 3D vision itu khusus untuk 3D biasanya kalau 3D vision ini banyak sekali yang dipakai untuk manufaktur untuk pengecekan seal untuk pengecekan defect dan lain sebagainya kita bisa pakai 3D oke mungkin aku masuk sedikit ke industrial camera atau 2D vision jadi disini ada kelengkapan berbagai jenis produk pertama ada industrial kamera lightingnya juga kita ada frame grabber IPC lensa dan aksesoris kabel lainnya jadi untuk industrial kamera ini kita sudah mendevelop line scan kamera sampai 16K Pak jadi dari 2K sampai 16K itu resolusinya cukup tinggi kita ketahui sendiri kalau misalkan kita nonton di layar TV biasanya kan 2K terus kalau misalkan kita nonton di bioskop itu resolusinya lumayan tinggi kan Pak nah kemudian untuk dari segi area scan kamera yang saya tadi udah bilang kita menerapkan 600MP untuk area scan kameranya kemudian untuk lighting kita juga develop sendiri di robot mungkin Bapak sekalian pernah dengar untuk brand CST TMS nah itu dia produksinya di kami kemudian ada frame grabber untuk meningkatkan kecepatan transmisinya ada IPC lensa dan aksesoris juga kemudian untuk area scan kamera apa sih yang menjadi advantage-nya yaitu kita mencakup luas atau mencakup berbagai macam solusi mungkin terkait defect OCR expired date pembacaan expired date deep learning dan lain sebagainya kemudian untuk transmisi datanya kita juga stabil karena kita udah dilengkapi dengan USB Geek A udah sekarang udah ada 10 Geek A dan Co-Express yang kecepatannya yang sangat tinggi nah kemudian kita masuk ke dalam smart NID yaitu smart camera dan smart cord reader untuk hardware sendiri ada smart camera ID cord reader untuk pembacaan barcode handheld scanner kita juga ada dan PDA dan vision controller kemudian kita ada VM software atau nama lengkapnya yaitu vision master algorithm software itu untuk pembacaan deep learningnya sangat kuat Pak jadi untuk pembacaan seperti defect scratch OCR dan lain sebagainya untuk penggunaan deep learningnya sangat kuat biasanya kalau smart camera itu bedanya dengan industrial camera kalau smart camera itu dia udah all in one product jadi udah ada include lighting sensor dan lain sebagainya dan udah ada chipset di dalamnya jadi Bapak gak perlu pakai PC atau industrial PC yang high spec tapi kalau misalkan untuk industrial camera yang tadi saya sudah jelaskan itu membutuhkan PC yang cukup kuat karena di dalamnya dia belum ada chipset nah kalau industrial camera itu butuh yang namanya yang tadi saya balik lagi nah ini Pak dia butuh lensa lagi lensa tambahan dia butuh lagi yang namanya lighting tambahan dia butuh lagi yang namanya industrial PC tambahan atau vision control dari robot namun kalau untuk smart NID itu tidak perlu nah kalau untuk smart NID kita juga ada dilengkapi dengan traditional algorithm maupun deep learning algorithm nanti untuk deep learning saya akan jelaskan lebih lanjut di sesi berikutnya kemudian untuk penggunaan software sendiri juga cukup mudah jadi kebetulan saya juga seorang sales engineer dan untuk belajar software sendiri cukup dengan waktu 2-3 hari udah bisa Pak jadi untuk kelancarannya sekitar 1 minggu sampai 2 minggu itu udah lancar jadi kalau menurut saya sih untuk dari segi software itu udah mudah untuk di develop cuman jika ingin yang advance kita perlu yang namanya vision master kemudian ini untuk 3D vision untuk akurasi rate itu sampai micron kemudian ada robotic vision guidance juga nanti untuk kebutuhan terkait robotik kita juga bisa support dan ada info lagi kalau misalkan tahun depan kita udah mulai develop yang namanya robotic arm jadi nanti kalau ada kebutuhan mungkin bisa kontak kami ataupun ACS group yang tadi saya bilang untuk 3D kameranya ini ukurannya untuk yang micron kita bisa membaca untuk surface angle volume color surface height flatness defect detection dan sebagainya nah ini yang ingin saya tekankan untuk hardware sendiri kita dilengkapi oleh AI disini kita basenya di deep learning jadi untuk smart camera ID vision master area scan dan sebagainya itu dilengkapi dengan deep learning algorithm kemudian ini adalah software-software kita untuk SC atau smart camera kita menggunakan SC MVS disini sebelah sini terus untuk ID code reader kita memakai ID MVS vision master yang dilengkapi deep learning kita udah ada kemudian untuk robotic mobile robot dan robotic arm kedepannya kita pakai yang namanya robot pilot platform ini masih coming soon oke ada lagi yang ingin aku tekankan terkait software yaitu kita open SDK jadi untuk sebagai informasi aja kalau misalkan brand-brand lain yang udah saya ketemuin itu beberapa brand ada yang untuk kamera sendiri mesti pakai kamera dia software-software dia dan sebagainya harus include dalam satu sistem tapi kalau kita enggak Pak jadi Hikrobot sendiri ingin menerapkan kalau misalkan kameranya itu open ke semua platform jadi mau software untuk misalkan ingin di-develop sendiri itu bisa kemarin ada customer ada beberapa customer yang cerita saya Pak saya mau develop software sendiri bisa apa bisa-bisa aja asal mungkin memadai ya jadi kita tetap bisa open SDK untuk berbagai software jadi enggak perlu khawatir untuk market sendiri kita mulai dari farmasi otomotif rokok web service baterai dan lain sebagainya nah sekarang masuk ke yang namanya 2D vision 2D vision lebih tepatnya ke industrial kamera yang tadi saya udah bilang kita mencakup dari 0,3 megapixel sampai dengan 600 megapixel nah untuk membedakan dari area scan sama line scan itu yang mana sih kalau area scan itu yang sebelah sini yang sebelah kanan saya tapi kalau untuk line scan ini yang ada garisnya ini nah ini namanya line scan dan ini juga area scan penggunaannya pun tentu berbeda kalau misalkan untuk industrial atau sorry area scan kamera biasa untuk pembacaan-pembacaan seperti mungkin kardus botol dan sebagainya pembacaannya secara area tapi kalau misalkan untuk line scan dia itu pembacaan untuk web service jadi seperti printing mungkin seperti kita lagi ada progress di YKK ya kita lagi ada progress untuk membaca resleting menggunakan line scan jadi line scan ini memang high price cuman dari segi pembacaannya cukup memuaskan apalagi resolusinya yang sudah 16k nah untuk sistemnya sendiri bisa dilihat untuk area scan kamera ataupun line scan nanti kita akan hubungkan ke dalam controller atau IPC atau vision control dari Hikrobot kemudian nanti kita sambungkan koneksinya ke rejektor sistem yang nantinya di develop di vision master kurang lebih untuk gambaran sistem visionnya untuk yang industrial kamera seperti ini nah untuk vision sistem sendiri kita juga mencakup berbagai macam deteksi atau inspection ada measurement OCR defect detection barcode juga bisa untuk part identification color optical dan lain sebagainya kemudian masuk ke dalam smart camera dan vision controller disini kita mempunyai dari yang 0,4 sampai 20 megapiksel kalau untuk yang di sebelah kiri saya ini adalah vision controller yaitu ada VC3000 dan VC2000 ini untuk mensupport hanya sebagai support untuk si smart camera ataupun area scan nah ini yang tadi saya bilang Bapak gak perlu untuk high spec PC Bapak cukup perlu mungkin untuk all in one PC aja itu udah cukup jadi dari SC atau SC7000 3000 maupun 2000 kita konek sambung ke control sistem atau panel touch PC nanti yang disambungkan ke dalam ejector sistem yang nanti akan di operasikan melalui SCMVS atau smart kamera MVS nah untuk hasil-hasil nanti kemungkinan kurang lebih akan seperti ini dia multiple view jadi untuk misalkan ada beberapa kamera pengen dalam satu sistem itu juga bisa kemudian ini aku ada sedikit mungkin kasus ya untuk disini ada battle counting dan label inspection untuk requirement sendiri dia pengen mengecek berapa banyak sih botol yang ada di dalam perplastik ini jadi jika ada yang kurang maka dia akan ng ini kita menggunakan sorry Bu Angel ini bisa di play untuk sebelah kiri saya ini yang di bagian atas ini untuk counting counting botol dan untuk yang disini label inspection jika label ada yang terlalu high dia akan ng dan terlalu bawah dia akan ng jadi kita memastikan untuk labelnya ini tetap ada disini sama seperti untuk yang counting botol jumlahnya harus pas kurang lebih sekitar 16 kemudian ini untuk chocolate package OCR dan inspection kita ini membaca expired date jadi untuk expired date kan sangat krusial ya kalau misalkan dia ada berbeda jika produksinya nanti ada yang berbeda nanti akan ng karena kan sayang sekali kalau misalkan nanti barang sudah sampai ke customer tapi expired date nya tidak sesuai ini kita juga pakai yang namanya MVSC 3000 atau smart camera 3000 series kemudian ini untuk pembacaan cap inspection di botol lemineral kita memakai SC3000 juga kemudian masuk ke dalam deep learning AI smart camera atau SC3000 disini SC3000 ini merupakan high spec dari smart camera spec paling tingginya smart camera dia sudah bisa yang namanya deep learning menggunakan vision master nah mungkin tadi aku udah singgung-singgung sedikit tentang deep learning aku ingin masuk ke dalam apa sih sebenarnya deep learning itu mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian udah tau lah atau udah mengenal untuk dari segi teorinya jadi mungkin saya akan menjelaskan atau mengingatkan kembali kalau deep learning itu misalkan contoh ada kata-kata warning kita ingin mengecek kata-kata warning ini udah bener atau belum nanti untuk proses sendiri kita akan train satu persatu dari huruf W huruf A kita training huruf R sampai ke G itu kita training terus modelnya setiap model kita training yang nantinya ke depannya atau mungkin in the future jika ada defect atau mungkin ada kecacatan lebih lebih lanjut itu nanti bisa kita baca berbeda dengan namanya tradisional kalau misalkan tradisional itu kan kita mesti trace satu-satu gitu kan ya untuk huruf W atau defect-defectnya kita harus trace satu-satu tapi kalau misalkan untuk deep learning kita tidak perlu untuk men-trace satu-satu tapi untuk pertama kalinya untuk men-training itu kita perlu men-trace terlebih dahulu untuk mengirimkan sinyal atau registrasi image jadi kalau misalkan untuk dilihat dari segi grafik performance dan number of sample bisa dikatakan jika sample semakin banyak pasti nanti performanya akan bagus juga dong tapi berbeda dengan tradisional kenapa? karena kalau untuk tradisional nanti makin lama itu makin ada kesulitan lagi kita tapi kalau untuk deep learning jika nanti ada defect-defect lainnya misalkan untuk dari sisi gigi saya anggap aja scratch misalkan kalau scratch itu kan dia banyak macamnya jadi nanti kalau misalkan kedepannya in the future ada defect scratch lagi tinggal register ulang aja nanti untuk pembacaannya akan lebih mudah kedepannya nah ini untuk SC7000 kita ada tiga tipe ada yang 1,6 megapixel 6 megapixel dan 20 megapixel ini untuk performanya sendiri kita kalau dibandingkan dengan GTX 1660 Ti power consumptionnya sangat rendah bayangannya kita cuma 10 tapi untuk yang GTX itu sampai 120 nah ini untuk modul deep learning trainingnya jadi nanti aku akan jelaskan bagaimana cara untuk training di deep learning ini kita ada sekitar tujuh modul yang mungkin bapak nanti harus ingat kembali yaitu ada defect segmentation character training atau yang namanya OCR klasifikasi detection target image retrieval segmentation dan anomaly detection nah untuk modulnya sendiri kita pakai vision master software nanti perlu ada mungkin untuk deep learning yang perlu VGA tambahan yang seperti ini graphic card mulai dari GTX RTX nanti tergantung kebutuhannya di perusahaan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk step-stepnya mulai dari pertama kita ada training di platform kami kita marking dulu untuk dari segi defect-defectnya ataupun OCR kemudian kita configure parameter setting untuk training kemudian kita training model tersebut lalu nanti pada akhirnya kita konversikan menjadi real project nah yang pertama nanti ini tampilannya pak jadi vision train ini gratis ya kalau vision train cuman kalau untuk diolah ke dalam vision masternya itu berbayar nanti tinggal bapak tinggal pilih untuk dari segi segmentation karakter training klasifikasi atau lain sebagainya misalnya ini aku ambil contoh untuk karakter training jadi disini kita mau training untuk OCR nah ini ini ada sekitar 40 model yang perlu kita training jadi kita training kita trace satu-satu untuk dari segi OCRnya yang dari top middle sama low nah ini jadi kita perlu trace untuk dot matrix biasanya kalau OCR perlu yang deep learning itu mungkin seperti yang dot matrix begini ya nah kemudian untuk trainingnya kita menggunakan text line recognition itu nanti bisa nanti bebas misalkan mau local training atau cloud server kalau cloud server itu kita lempar ke internet atau ke cloud kami jadi perlu menggunakan internet untuk training tapi kalau local training perlu yang namanya VGA itu nah untuk trainingnya sendiri gak lama-lama cuma semenit udah jadi nah nanti disimpan di file deep learning model yang nanti bisa diolah di vision master itu kemudian case-case nya apa aja sih mungkin akan sedikit kebayang jika saya menjelaskan untuk case-case segmentation defect nah ini di AC produk AC ini kita pakai kameranya kamera line scan 8K jadi dia ingin melihat untuk defect di area dalam sini kalau dari sini kan kita gak kelihatan ya cuman kalau misalnya nanti kita pakai line scan kita akan lebih jelas untuk dari segmen-segmen yang di dalam air conditioning ini nanti kita untuk pertama kalinya nanti kita akan trace jadi bisa pakai classification ataupun segmentation defect kemudian ini untuk ring ini ring ini kita pakai CA atau area scan yang 6MP jadi kalau misalnya kita lihat disini kan defect-defec yang seperti ini nah nanti itu kita train dulu di vision master kita olah dan kemudian untuk result nanti dia akan ketahuan disini nanti dia akan menandakan kalau misalkan itu adalah NG kemudian ini untuk scratch defect detection untuk scratch nah untuk OCR seperti apa nah OCR biasanya untuk hal-hal yang mungkin sifatnya metallic dan ataupun OCR yang lebih sulit contoh ini di metallic komponen jadi kita perlu mengetahui huruf atau library dari si OCR itu sendiri jadi kita nanti untuk trainingnya sendiri kita bikin library sendiri untuk si OCR nya ini jadi jika nanti ke depannya ada library lain atau misalkan font lain itu nanti dia akan NG kurang lebih untuk OCR kayak gitu kemudian ini untuk di otomotif OCR di otomotif biasanya banyak untuk melakukan deep learning OCR ini juga sama OCR untuk di box peel kalau ini juga untuk OCR detection juga sama nah untuk classification nah ini mungkin seperti misalkan pabrik rokok ya pabrik rokok kan banyak macamnya jadi nanti untuk deep learning ini kita bisa klasifikasikan satu per satu dari segi jenis rokoknya itu kemudian ini bahan mobil banyak macamnya juga kita perlu classification menggunakan deep learning dan disini kita menggunakan seri area scan kamera dengan 5 megapiksel ini juga sama untuk di area logistik atau di area e-commerce ini untuk object detection disini kita pengen melihat jika mungkin ini aku angkup aja pop me lah ya kalau pop me itu kan dia ada biasanya ada garpu jadi kalau misalkan customer pas dateng itu gak dapat garpu kan menjadi masalah nah ini kita kita menggunakan deep learning classification jadi nanti kita bisa lihat resultnya seperti ini jadi ketika ada garpu nanti dia akan menandakan nanti jika jika nanti misalkan tidak ada garpu itu akan menyatakan ng dari sistem ini untuk konten repelat counting kemudian kemudian aku masuk ke smart code reader tadi kan jadi di awal itu kan industrial kamera kemudian ada smart and id nah ini adalah id nya atau smart code reader kita bagi jadi dua ada industrial dan ada logistik nah mungkin nanti aku jelaskan untuk yang bedanya apa sih dari industrial sama logistik nah ini kita kalau untuk yang smart code reader kita ada berbagai macam dari yang id 2000 series sampai ke 6200 series dan ini ada handheld scanner juga dan PDA nah biasa digunakan dimana sih ya pasti bapak dan ibu sekalian udah mengenal namanya barcode reader gitu ya untuk fokus untuk diserialisasi untuk barcode verifikasi dan lain sebagainya dan traceability nah ini untuk perbedaan dari industrial maupun logistik jadi kalau misalkan untuk industrial itu dia penggunaan itu lebih banyak untuk library di 1D 2D dan QR tapi kalau misalkan untuk logistik dia tidak terlalu banyak karena kan untuk logistik pasti dari segi label barcode nya mungkin gak terlalu variatif dibandingkan dari industrial nah mungkin ini kalau logistik yang sudah menumpuk ini akan sulit mulai sekarang kita sudah mulai mengarah ke dynamic warehouse system yang seperti ini jadi nanti untuk ke arah logistik inbound atau outbound nya nanti sudah dilengkapi dengan kamera untuk mengecek atau visual tracking nah ini kita ada tiga jenis yaitu ada smart code reader di kamera untuk mengecek volume dan height kemudian ada code platform nah disini kita ada tiga series untuk yang smart code readernya ini untuk yang industrial jadi ada ID2000 3000 udah deep learning dan ID5000 series biasanya kalau ID5000 series ini pembacaan yang multiple code nah ini untuk area-area di industrial kita kalau misalkan untuk smart code reader kita juga mulai dari 0.4 sampai ke 20 megapixel kalau 20 megapixel ini aku udah bawa untuk yang ID 6200 ini versi yang logistik nah kemudian ini untuk logistik smart code reader 6200 yang saya bawa juga di boot nanti bisa dicek aja untuk pembacaan multiple code kemudian ada static barcode reader atau MVPD dan ada handheld scanner saya juga udah bawa ada 3 series kita yang terbarunya ada IDH 2000 itu cuman harganya cuman sekitar 2 sampai 3 jutaan nah ini untuk ID 6200 series dia ada dua tipe oh sorry ini ID 6000 series ada 8,9 megapixel dan 20 megapixel kemudian smart code reader ini dilengkapi juga dengan yang namanya deep learning jadi untuk pembacaan pembacaan barcode nanti bapak dan ibu ibu gak usah khawatir untuk pembacaan udah powerful jadi kita bisa baca untuk dari segi misalkan low contrast atau misalkan code yang sangat kecil 1 cm ada strain ada reflection kita juga masih bisa baca ini untuk capability nya untuk barcode verifier nanti nanti kedepannya kita ada untuk grade grade nya mulai dari A B C D sampai D E kemudian untuk software platform sendiri kita ada tiga pertama kita ada ID MVS ini untuk seri-seri yang ID 2000 sampai ke 5000 kemudian ada 3D MVS juga ini untuk 3D kameranya untuk khusus untuk di smart code reader kemudian ada code platform juga yang nantinya untuk sebagai tampilan secara penyeluruh atau secara detail kemudian ini penerapan penerapan di industri aplikasi ini kita memakai ID 2000 series atau 2013 AM kemudian ini di industri electronics kita membaca barcode pada TV nah ini kita menggunakan code platform nah ini juga kita menggunakan yang namanya ID 5200 karena penerapannya di industrial ini kita pernah ngerjain di GT atau di gajah tunggal barcode sekecil jari kelingking tapi jaraknya kita harus baca dari sekitar 2-3 meter nah itu kita gak bisa kalau misalkan pakai seri-seri yang rendah seperti ID 3000 kalau misalkan untuk yang disini khusus untuk ID 5200 series nah ini kita dulu pas project ini kita menggantikan kocknex 4 biji jadi cuman 2 ID 5000 series saja eh sorry ID 5000 2 series kemudian ini untuk penerapan di the whole system dari dynamic warehouse system mulai dari inbound upbound untuk di inline di dalamnya oke untuk solusi-solusi dan kasus-kasusnya kita untuk penerapan untuk aparel atau baju atau misalkan celana dan lain sebagainya itu sangat kompleks untuk dari segi warehouse ada banyak sekali SKU nah itu kita bisa solusi menggunakan machine vision dengan deep learning system kemudian untuk 3PL atau e-commerce dan lain sebagainya itu kan untuk challenging-nya kita lumayan operasional cost-nya lumayan tinggi makanya nanti kita ke depannya akan menggunakan solusi dari machine vision ataupun mobile robot kemudian di e-commerce untuk challenging-nya banyak macam ada mungkin business volatility-nya tinggi storage capacity-nya juga luas juga banyak sekali kita rata-rata kalau misalkan untuk di area-area tersebut kita kalau untuk menggunakan ingin mindahin barang kan agak susah nih misalkan dari area A sampai area Z biasanya kita menggunakan mobile robot yang namanya ada CTU atau karton packing jadi mengangkat karton dari area misalkan di area 2 meter dia pengen mengangkut dari 2 meter sampai ke bawah itu biasanya kita pakai CTU untuk menjaga efisiensi dari warehouse untuk mesin vision kita biasa menggunakan yang namanya logistic series yang tadi saya sudah jelaskan ada ID 6000 ada yang namanya MVPD nah itu untuk membaca barcode atau visual tracking dan visual traceability kemudian untuk automobile atau manufaktur seperti wooling seperti Toyota Honda tadi juga disebutkan kita lagi mengerjakan proyek di Honda itu untuk pembacaan OCR atau pembacaan frame number di part mobil terus kalau misalnya untuk lithium ion bateri juga kita bisa fokus dari production process sampai ke implement di batch-batch mereka kemudian consumer elektronik biasanya di PCB itu juga ada yang namanya barcode atau QR itu kan juga penting karena untuk consumer elektronik ini banyak macamnya banyak serinya nah itu kita harus identifikasi satu-satu nah biasanya kita pakai mesin vision untuk pembacaan barcode readernya ataupun untuk dari segi kelengkapannya kita bisa pakai area scan ataupun smart camera nah selain itu ada food food ini kita biasanya kita lagi ngerjain di Mayora LTFJ itu inspeksinya adalah bottle cap bottle cap inspection jadi jika cap botolnya itu retak atau agak kebuka sedikit itu nanti kita bisa cek menggunakan smart camera kemudian display panel semiconductor atau medicine itu juga lagi mengerjakan di Varos ataupun Kalbe biasanya kalau itu untuk serialisasi kan sekarang lagi marak jadi banyak customer yang request terkait serialisasi sistem jadi disini Hikrobot itu gak cuman untuk menjual dari segi hardware aja tapi kita juga mencarikan solusi dari problem-problem yang ada di industri jadi kita gak cuman hardware tapi the whole system kita bisa implementasi nah ini contoh-contohnya mungkin untuk dari segi efisiensinya operation akurasi di super dry meningkat sampai hampir 99,9% kemudian untuk mesin vision nya sendiri dia bisa mengecek akurasi untuk dari sticker checking sama detection nya bisa sampai 400 botol per menit bahkan lebih nah ini partnership kami tadi saya sudah sebutkan juga mulai dari e-commerce sampai ke automobile sampai ke konsumer elektronik kita automobile ada toyota kita untuk e-commerce DHL Watson Superdry dan sebagainya Foxcom dan masih banyak lagi gigrobot ini punya pengalaman enggak terkait kalau saya lihat tadi contohnya adalah ketika produk-produk itu melewati conveyor belt tapi dalam bentuk misalnya printing daripada QR code nya di permukaan yang flat punya enggak experience pengalaman QR code nya itu di printnya misalnya di bag kantong kayak semen gitu karena kebetulan kami sudah mengimplementasikan salah satunya itu di produk yang kita bag nah challenge kita atau tanaman kita adalah seringkali QR code nya itu enggak terbaca gitu karena permukaan yang tidak rata mungkin pernah punya pengalaman gitu solusinya seperti apa seperti itu itu aja sih terima kasih terima kasih Pak kalau di di bag berarti ya nah itu biasanya kita pakai series yang ID 6200 jadi kalau itu kan untuk ID 6200 series ini memang dia cukup powerful jadi untuk misalkan mau di bagnya agak kelipat sedikit jadi ada cahaya reflecting itu masih bisa kalau kualitas dari 200 dia kan enggak enggak bisa 100% gitu ya nah si si kamera tadi itu dia bisa membaca sampai seberapa ini apakah harus 100% QR code nya itu terpinsar sempurna atau ya katakan dengan 95% saja dia sudah bisa baca misalnya gitu 95% bisa baca jadi nanti nanti aku juga kebetulan bawa nih jadi nanti bisa lihat aja dia kan aku kasih sampelnya yang agak lipat nah itu dan jaraknya dia kan miring jadi enggak lurus kalau lurus kan udah pasti bisa kebaca tapi dengan jarak yang ekstrim itu ada 5200 dan 6200 bisa dalam posisi dia bergerak berjalan gitu ya iya betul karena kan di konter belak itu berjalan dia harus baca tapi dari kalau misalkan dari segi visualnya dia harus kelihatan pak kalau misalkan kamera kan mainnya visual jadi ketika si barcode nya itu enggak ada di visual dari kamera itu enggak bisa itu masih bisa kecuali mungkin kelipatnya ekstrimnya yang sampai benar-benar kelipat total nah itu enggak bisa oke ya terima kasih pak sama-sama pak terima kasih juga pak yang ingin kami tanyakan sebetulnya sederhana pak ya apakah kamera ini bisa digunakan di outdoor ya karena kan kalau saya lihat kebanyakan di dalam ruangan gedung seperti yang ada di video-video sebelumnya ada suatu area yang memang diperuntukkan benar-benar outdoor terkena sinar matahari dan itu untuk membaca isi daripada truk konta bukan truk truk batubara kita hanya ingin mengcapture ketika kondisi truk itu terisi batubara dan juga kosong jadi ada status daripada isi dari truk tersebut dan juga selain itu untuk deteksi daripada plat si truk tersebut apakah itu memungkinkan untuk disimpan di luar karena memang timbangan batubara kita outdoor 24 jam terkena matahari dan hujan seperti itu dan kalau memang bisa tipe apa yang direkomendasikan dan durability-nya seperti apa kalau untuk itu sebenarnya bisa tapi harus ada kelengkapan tambahan jadi kalau misalkan saya sebagai saran itu kita menggunakan area scan kamera dengan dilengkapi dengan enclosure jadi mungkin mungkin seperti CCTV itu kan ada dia ada enclosure di dalam kan tetap kamera nah itu sama ada kamera di dalamnya ntar kita dilengkapi dengan enclosure jadi untuk pembacaan sorry saya pengen tanya jadi itu untuk counting juga atau hanya pembacaan di truk ini isinya kosong atau ada isi status statusnya jadi misalnya mungkin terisi dia akan hijau atau jika kosong dia akan merah seperti itu oke kalau itu bisa Pak jadi kita biasanya pakai area scan kamera area scan kamera yang dilengkapi dengan enclosure itu mungkin sekitar IP 6769 karena kan ntar dia waterproof sama tahan terkena sinar matahari oh ada juga itu produk tersebut iya tapi ada tambahannya aja Pak jadi produknya tetap dari Hikrobot si kameranya cuman dilengkapi tambahan enclosure apakah ada yang bersifat explosion proof juga Pak explosive explosion explosion belum ya belum belum ada baik baik tapi pada intinya bisa untuk mendeteksi daripada isi truk tersebut ya iya bisa untuk dari suhunya sendiri pas di sinar matahari aja kan betul sinar matahari aja iya bisa dan itu membutuhkan cover butuh cover tambahan iya jadi memang memang basicnya tetap kamera tapi perlu ada tambahan enclosure itu tadi atau covernya sama seperti misalkan mungkin di dalam mesin gitu ya ada yang sifatnya corrosive atau panas tinggi nah itu kita juga tetap pakai kamera plus tambahan enclosurenya itu gitu jadi untuk memproteksi si kameranya paling itu aja sih pak apakah terjawab cukup pak mungkin detailnya di luar boleh boleh thank you pak ya terima kasih pak